Halo Sobat Komsosian Tercinta, jumpa lagi dengan Suster Maria Francisca FSGM di sini dalam acara Menelisik Salter Isolasi Mandiri di Keuskupan Tanjung Karang. Seperti yang kita ketahui, orang yang terpapar COVID-19 melonjak sangat tinggi. Rumah sakit sudah tak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Uskup Keuskupan Tanjung Karang, Monsenyor Yohannes Harun Yono, mengambil langkah kebijakan untuk membantu keluarga-keluarga yang terpapar virus ini. Siapapun itu, Bapak Uskup Harun Yono menunjuk tempat yang dijadikan tempat perawatan bagi para isolasi mandiri. Yang pertama adalah Wisma Albertus yang terletak di jalan Wailubuk No. 2 Pahoman Bandar Lampung menjadi rumah isolasi mandiri atau domus isolasi mandiri dikelola oleh YPSK Karitas. Dan yang kedua adalah Rumah Pembinaan Matau Waihurik milik Kongregasi CB terletak di Jalan Ratu Dibalo 76 Tanjung Seneng Lampung menjadi Salter Isolasi Mandiri CB dikelola oleh Paroki Kedaton dan Santikara CB. Mari kita lihat dan kita datang. Untuk saat ini, kami tinggal 2 orang. 1 orang isoman yang berada di sini. Paling banyak, kami yang berada di rumah isoman di Wisma Albertus, itu dalam satu waktu itu ada 10 isoman yang berada di sini. kami proses penerimaan isoman biasanya kami akan menerima informasi dari para Romo Paroki yang diinformasikan langsung kepada Romo Bernard yang berada di sini untuk menerima mereka untuk berada yang di sini. tetapi juga ada beberapa isoman yang memang tidak dari paroki dan bukan Katolik tetapi dari Hindu, Muslim, Kristen itu juga ada. itu mereka dari jaringan kami, kebetulan kami ada oksigen, relawan oksigen, beberapa teman mereka terkena dampak jadi mereka memohon kepada kami untuk temannya berada di sini. Pada awal-awal dibentuknya rumah isoman itu memang sedikit kesulitan untuk mendapatkan oksigen, tetapi dengan perjalanan waktu kebutuhan oksigen dapat kami penuhi dengan baik. untuk penyediaan itu kami juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Santa Ana, juga dengan tim COVID Lampung yang di sini juga menyediakan peminjaman tabung oksigen. dan juga beberapa donatur yang memang bersedia untuk menyediakan tabung oksigen dan membantu untuk mengisi tabung oksigen tersebut. Dari awal dibentuknya rumah isoman ini kami sebetulnya menerima para isoman yang tidak memiliki komorbid. Tetapi dengan perjalanan waktu karena ada kebutuhan, ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang akhirnya kami menerima para isoman yang memang memiliki komorbid yang tidak punya tempat tinggal untuk melakukan isoman. Jadi di tempat ini sebetulnya semua yang terdampak COVID-19 itu kami menerima. Jadi tidak ada syarat khusus yang memang ditentukan untuk masuk di rumah isoman ini. Hai saya Erick kami dari tim Krisis Center Paroki Kedaton mengucapkan selamat datang di shelter isolasi mandiri RPCB Matoi Waihurik Tanjung Senang Bandar Lampung. Terima kasih. 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 Hari ini ada tiga orang yang masih dirawat. Waktu itu pernah kami merawat tujuh orang dalam satu kesempatan. Secara struktur ada lima bidang, tapi kalau ditanya orangnya ada sekitar 20 orang. Bidang itu yang pertama adalah bidang rohani. Mereka bertanggung jawab terhadap pembinaan rohani para isoman. Kemudian yang kedua bidang sarana-prasarana. Bidang ini menyiapkan segala sarana dan prasarana yang kita butuhkan di shelter ini. Kemudian ketiga itu bidang akomodasi dan distribusi. Berikutnya adalah bidang gisi dan makanan. Mereka menyiapkan makanan sehari-hari untuk para isoman. Saya sudah sekitar lima hari. Awalnya sih saya merasakan ini cuma tengkorokan itu panas banget. Panas banget. Terus larinya ke hidung. Harikan ke hidung. Terus nggak lama kemudian badannya itu dingin. Di sini romonya merawatnya baik, sabar, merawat tulus. Saya banyak belajar sih dari romo gitu juga kan. Orangnya penuh kesabaran gitu. Orangnya di sini juga kesempatan itu sejuk banget gitu. Perasaannya awalnya merasa asing. Awalnya karena kan tiba-tiba tinggal di rumah yang tinggal ini sehari-hari. Terus tiba-tiba kesini untuk isoman pastinya rasa asing. Tapi lama-kelamaan mulai beradaptasi dan juga mulai mensuaikan di lingkungan. Dan lama-kelamaan merasa nyaman. Pelayanan mereka sangat baik, sangat ramah. Mereka memiliki sikap yang ramah. Dan membuat kita jadi para isoman jadi merasa nyaman tinggal di sini untuk sementara waktu gitu. Ini sebenarnya menjadi peluang dan berkah bagi kami juga di sini selama melayani di sini. Di satu sisi kami diperkenankan dan diberikan kesempatan untuk melayani. Untuk membantu sesama dalam pemulihan karena terpapar COVID ini. Tantangan-tantangan juga pasti ada. Tetapi justru itu memacu kami untuk semakin hari semakin bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Contoh-contohnya misalnya ketika kami memulai karya ini. Tentu saja kami belum punya gambaran tentang shelter itu. Apa yang dibutuhkan dan kemudian bagaimana kami harus bertindak seturut dengan ya standar kesehatan seperti itulah. Tetapi syukurlah bahwa sedikit demi sedikit kami mencoba untuk membuka diri dan belajar dari sana. Mungkin berarti ini kita mencoba untuk dari awal bagaimana pembentukan tim ini. Pertama-tama bagaimana dari beberapa obrolan, dari beberapa perbincangan kami, akhirnya kami mendapatkan dan kami bisa menelurkan satu tim kecil dan juga gagasan bahwa kami sepakat untuk mau berkarya dalam bidang ini. Dan memang tantangan juga di sana karena kami waktu itu mungkin di sekitar sini di parogi kami memang ada nages-nages dokter dan yang lain. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa mereka itu nantinya akan relawan dan juga mempunyai pekerjaan untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Itu menjadi tantangan kami sendiri. Tapi bahwa itu syukur bisa dikomunikasikan dari hari ke hari begitu. Yang pertama tentu saja karena kita melayani orang pasti memiliki bermacam-macam tingkah, laku dan apapun itu yang kadang-kadang itu menguji kesabaran kita suster, menguji kesabaran kita. Tetapi kita di sini selalu bilang bahwa kita di sini pelayanan, jadi tetap kita harus dengan sabar melayani mereka. Terus yang kedua pada awal-awalnya memang kami kekurangan relawan, tidak ada relawan yang membantu kami di sini suster. Jadi itu membuat kami kurang tenaga untuk melayani teman-teman di sini. Tetapi ternyata di sekitar kita banyak orang baik, ada teman-teman yang tergerak hatinya untuk bersama-sama kita melayani di sini. Yang tantangannya yaitu kesiap sediaan, karena belum tentu kita bisa menyanggupinya jika kita tidak memiliki kepekaan hati terutama. Itu tantangannya. Dan juga meminit waktu, karena kita juga di sini tidak hanya bernaung di sini saja, kita memilih kesibukan lain. Entah itu di rumah atau di kampus, terutama dalam perkuliahan itu tantangan terberatnya bagi kami. Tetapi kami juga tetap menjalankannya, karena itulah aksi kemanusiaan, humanitas kita juga diperlukan. Saya merasa bersyukur justru, bersyukur dan sangat happy ya, karena boleh menemani mereka dalam hal. Kita memang bekerja sama dengan parogi, dan yang sibuk paroginya, kami melayani makanan, minuman, dan juga untuk para relawan dan juga untuk para isoman. Dan itu membuat kami sungguh sangat bersyukur, karena boleh ikut serta di dalam pendampingan ini. Tantangan yang salah alami hanya satu, kurangnya tenaga gitu, untuk membantu, belum ada relawan yang membantu kami di bagian gisi. Tantangannya yang pasti adalah, kita harus punya hati ya sister, punya hati, kerelaan hati, waktu, tenaga. Karena kan kita juga kerja sister, banyak relawan di sini yang bekerja. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana kita dapat membagi waktu, tenaga, dan hati kita, supaya balance antara yang di sini, di rumah, dan di tempat kerja. Ya, sebagai relawan, kami memang punya latar belakang, ya, punya kesibukan atau mungkin kegiatan ya, sister. Kami punya pekerjaan yang notabene harus membagi waktu juga, sister. Tantangan di awal itu, sister. Namun, ketika sudah terbiasa, kita mengatur waktu, ya puji Tuhan, bisa, sister, untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Yang selama ini yang kami hadapi, mereka itu adalah down. Down dalam arti mereka tidak percaya bahwa mereka terpapar COVID. Tantangan yang paling berat adalah mengembalikan lagi recovery kesehatannya. Karena bagaimanapun di sini hanya membantu sekembali dari sini tergantung kepada para isoman itu sendiri untuk membuat kekebalan dan imunitas tubuh. Awalnya saya bergabung itu bukan dari kemauan saya sendiri. Itu dari kemauan teman saya yang sebagai ketua PMKRI, Ignatius Limpat. Beliau berkata sama saya, Tolong kamu kan sudah pernah vaksin kedua, tolong bantu. Tapi pada saat kondisi itu saya belum bisa menyanggupi. Tetapi seiring berjalannya waktu, hati saya terpanggil. Jiwa belas kasihan saya terpanggil untuk membantu bagi para isoman. Sebetulnya sih lebih mengikuti Bunda Pendiri Bunda Elizabeth Reuters. Beliau sangat prihatin setiap kali melihat penderitaan dan lalu pasti segera terjun begitu. Nah, penderitaan covid ini kan juga sebetulnya ada kecemasan, ketakutan, lalu juga kesepian karena harus berpisah dengan keluarganya. Nah, inilah yang menyebabkan lalu spontan, ingin mendampingi para penderitaan covid ini. Motivasinya karena ketika menjadi isoman di sini, itu tuh banyak kasih yang saya terima di sini. Melalui suster, romo, bapak ibu yang jadi relawan di sini. Jadi itu memotivasi saya untuk ikut bergabung menjadi relawan di sini. Karena saya punya kasih untuk merawat pasien yang di sini juga. Karena kebetulan saya juga perawat suster. Di rumah sakit merawat di sini juga harus bisa merawat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita iman tanpa perbuatan sama dengan kosong. Oleh karena itu suster, saya terpanggil minimal bisa melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu sendiri. Motivasi saya ya Tuhan Yesus itu sendiri suster. Saya beriman katolik, saya sangat percaya bahwa mencintai sesama itu sama dengan mencintai Yesus. Saya sangat cinta kepada Yesus dan saya cinta terhadap sesama. Mereka yang menderita, mereka yang berkesusahan perlu kita bantu. Dan itulah panggilan jiwa yang selama ini memang tetap membara di dalam hati kami. Begitu juga dari teman-teman semua hampir sama. Pesan-pesan atau kesan untuk kita sekalian, bukan hanya untuk Anda tapi juga untuk kami sekalian. Itu pertama-tama adalah bahwa kita sama seperti halnya yang diserukan atau diajak oleh Bapak Uskop. Kita diminta, kita diajak untuk bisa bersikap jujur. Jujur bahwa kita ini hidup sebenarnya bukan lagi terpisah dari Corona, virus Corona ini. Tapi Corona ini sudah ada di sekitar kita. Itu harus kita berani jujur itu. Kemudian yang kedua, bahwa jujur mungkin karena Corona itu tidak terlihat. Mungkin kita saja bisa menjadi terpapar. Maka dari itu kita diajak untuk waspada. Kemudian kita kalau seandainya terkena, kita juga jujur pada diri sendiri. Bahwa kita terkena dan kemudian kita terbuka. Kita mau membuka diri untuk orang lain juga bisa membantu kita. Dan kemudian yang ketiga, itu tentu saja kita harus berbila rasa dengan sesama. Yang membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan dari kita maupun juga dari orang lain. Yang keempat, bahwa kita tetap hidup, sehat, mematuhi progres 5M. Sebetulnya COVID-19 ini memang sangat-sangat ganas. Tetapi untuk, khususnya untuk para orang-orang yang sudah terdampak. Saya harap kita jangan mengucilkan mereka. Tetapi temanilah mereka, agar mereka semakin bahagia dan menjalani isoman, agar COVID ini tetap cepat hilang. Dan khususnya stigma bahwa kalau sudah kena COVID itu jelek dan tidak usah ditemani. Mohon untuk para pemirsa, ayo kita rangkul bersama agar COVID ini cepat selesai dan cepat berlalu. Saya menyampaikan, tolong perketat protokol kesehatan. Terapkan 5M dimanapun Anda berada. Karena itu penting, supaya kita dapat menekan angka tingginya kasus COVID ini menjadi rendah. Lalu kita dapat beraktifitas seperti semula. Tidaknya kau murahati seperti Bapakmu murahati. Dengan shelter ini saya sungguh-sungguh banyak mengalami itu. Jadi pesannya adalah jangan pernah takut, cemas. Kita akan menjadi sehat, jasmani dan rohani. Kita mengikuti Tuhan bersahda apa gitu. Nanti Tuhan akan mendampingi terus. Pemirsa baik yang ada di Lampung maupun di sekitarnya ya. Pesannya untuk silahkan, silahkan yang merasa keluarganya ada yang sakit, temannya, tetangganya begitu. Silahkan untuk menghubungi shelter kami. Kami akan membantu Anda semua untuk menjadi sehat. Maka silahkan datang tanpa dipungut biaya, gratis. Jadi jangan khawatir. Nanti merasa bagaimana-bagaimana kami akan membantu bersama dengan tim shelter yang juga akan dibantu oleh kami bekerja sama dengan paroki untuk membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan untuk isoman di rumah. Maka silahkan menghubungi kami. Jangan ragu-ragu dan jangan merasa tidak enak. Kami dengan senang hati akan melayani Anda semua. Pesannya yang pasti harus tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ketika memang sudah merasakan ada keluhan atau mengarah ini kayaknya gejala COVID-19, silahkan segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat dan lapor ke ketua lingkungan atau ke instansi-instansi yang terkait dengan ini. Dan kalau memang butuh tempat isoman, kami siap menerima di sini. COVID-19 memang sudah melanda dunia. Kita juga tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Namun, percayalah dengan protokol COVID-19 5M, kita pasti mampu menghadapinya. Dan seandainya kalau ada keluarga terpapar COVID-19, kita jangan takut. Di shelter isolasi mandiri ini sudah menyediakan tempat isolasi untuk para peserta yang ingin isolasi di shelter RPCB ini. Dan itu gratis. Pesan saya, jangan takut. Kita belajar dengan situasi ini sehingga pada waktunya kita pun yakinlah pandemi ini bukan lagi menjadi momok ataupun ketakutan yang dunia alami saat ini. Ini yang paling penting, paling penting bagi saya. Jadi, saya berharap hilangkan stigma negatif terhadap penyintas COVID-19. Utamanya mereka yang terpapar. Mereka butuh bantuan, butuh ditolong. Dan kemudian kalau sudah pulang dari sini, kita sudah memastikan karena sebelum pulang mereka harus repit antigen dan negatif. Nah, setelah itu kita nyatakan dengan surat bahwa mereka sudah sehat dan bisa kembali beraktifitas. Nah, tolong ini yang kembali ke masyarakat diterima. Jangan di stigma negatif dihindari dan di jauhi. Saya kira ini yang paling penting untuk masyarakat pada umumnya. Pastinya untuk pemirsa di mana yang berada saat ini tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Pastinya karena saat nanti kalau sudah belum pernah merasakan, pastinya akan menganggap remeh. Hal sekecil seperti ini. Yang enggap kecil tapi berdampak besar bagi orang yang mungkin karena kita masih muda, masih sehat. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat jadinya masih bisa baik-baik saja dengan cepat pulih kembali. Tapi berdampak besar bagi mereka yang sudah berusia lanjut atau mereka yang memiliki sakit bisa berdampak besar untuk mereka. Sobat Kamsos, demikian tadi perjalanan kita di dua tempat di mana para isolasi mandiri didampingi. Siapapun wajib kita tolong tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Seperti yang dikatakan Bapak Suci Paus Franciscus, bahwa para imam dan religius serta seluruh umat adalah sekaligus dokter, perawat, pelayan, tim laborat yang dimiliki gereja. Saat ini gereja memang harus menjadi rumah sakit lapangan bagi para penyintas yang siap menerima siapa saja yang mau mencari kesembuhan. Para penderita sakit adalah berkat bagi gereja. Mereka tidak harus disingkirkan. Sebaliknya, mereka harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih. Kasih itu menyembuhkan. Saya, Sucar Maria Francisca FSGM, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Salam sehat dan sukacita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!